Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru dari MDC Ini adalah mod dari Muhammad Nasir Dan untuk liverynya adalah Red White Star Ini adalah busvari wisata Untuk liverynya ini sangat cocok sekali dengan bodinya ya Cukup simple dan minimalis dan elegan gitu Dan untuk sasisnya ini menggunakan Hino RK8 Dengan baluran bodi jetliner dari Rayu Sentosa Yang saya suka adalah bagian lampunya ya Cukup simple, minimalis dan keren Untuk lampu belakangnya menggunakan lampu Scania Touring Yang biasanya digunakan oleh Bus Discovery dari Laksana Dan untuk penampakannya seperti ini Ini untuk bodinya bukan SHD ya Jadi bodinya masih HDD Karena menggunakan sasis Hino RK8 Eh maaf Menggunakan sasis RN285 ya Dan disini untuk lampu hazardnya sudah normal ya Terlihat sangat keren banget Begitupun dengan sen kanan Juga sen kiri Dan untuk lampu dekatnya seperti ini Mantap ya Untuk lampu jauhnya juga sudah menyala mantap Setelah ini kita akan mengecek untuk bagian demnya Juga menyala dengan normal disini Setelanjutnya kita akan mengecek untuk bagian wipernya Untuk wipernya disini menggunakan 3 wiper 2 di bawah dan 1 di atas Keren banget ya Dan sekarang kita akan mengecek untuk bagian bukan windu Disini untuk bukan windunya terdapat animasi kursi lipat Keren ya Dan untuk yang depan sliding dan belakang biasa Ini mantap sekali untuk modnya Dan kita cek untuk bagian belakangnya Yang pastinya sudah full detail ya Mod dari mas Muhammad Nasir ini sangat mantap sekali Apalagi untuk lampuannya ini terdapat tekstur yang sangat keren banget Dan mod ini entah apakah ada strobo nya atau tidak Karena disini belum terlihat ya Dan mungkin untuk liverynya ini mantap sekali ya Karena simple tetapi pas banget dengan bodinya dari Rais Nosa ini Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian interior Untuk bagian interiornya ini mantap ya Untuk pandangannya juga pas, luas Dan untuk dashboardnya terdapat wood panel Yang sangat mantap sekali Untuk ornament dashboardnya ini menggunakan RN285 ya Sangat mantap Juga untuk spionnya posisinya juga pas Dan setelah ini kita akan mengecek untuk dalaman interiornya ya Nah untuk interiornya ini menggunakan konfigurasi 22 Dan untuk seatnya mantap ya Dan lower AC nya ini seperti miliknya Laksana ya Ini sekilas mirip saja Dan disini kayaknya non toilet ya Kita cek Iya disini non toilet Ini adalah bus kesukaan saya Karena busnya non toilet Dari sekian bus Ini non toilet ya Biasanya kan kebanyakan ada toiletnya Ini gak ada Mantap Oke ini berarti busnya bisa buat Bus di Sulawesi ya Biasanya Mantap pokoknya Solawesi atau Kalimantan ya Yang gak ada toiletnya Kayaknya Solawesi ya Dan untuk belakangnya Seperti ini Untuk skat pemisahnya Dari seatnya Ini mantap ya Oke Kita masuk lagi ke dalam interiornya Oke mantap ya Dan kita cek Untuk bagian di animasinya Untuk bagian animasi pertama Adalah ini ya Membuka bagian bagasi Untuk bagasinya ini belum tembus Dan untuk bukanya membuka semua Tetapi ini catatan penting ya Karena untuk bagasinya ini keren banget Tidak seperti biasanya Kalau dibuka tiga kan biasanya Langsung sejajar gitu ya Jadi kayak Gak ada pemisahnya Tetapi ini Ada semacam detailing Jadi Bagasinya itu terbuka secara Random ya Atau acak Jadi Menambah kesan realistis Dan untuk animasi kedua Disini bagasi Eh maksudnya Bagian Cup mesin ya Dan untuk animasi ketiga Membuka pintu driver Mantap Dan Setelah ini kita akan mengecek Untuk Bagian gas rim Serta suspensinya ya Oke Dan walaupun Ini mode free Tetapi Rasanya itu Seperti mode cell ya Dan mode cell nya Nanti tidak Seperti mode Pada biasanya Karena Jika mode cell Pada biasanya Itu animasinya Hanya itu-itu saja ya Kalau enggak Bukan Bagasi Cup mesin Juga suspensi Kebanyakan sih Gitu ya Dan Ini Semacam perbedaan Tidak ada Suspensi Jadi Mantap Beda dari yang lain Gitu ya Pokoknya Pokoknya mantap jiwa Untuk Mode nya ini Karena berani tampil beda ya Untuk Mode-mode yang lain Oke untuk Suspensi Serta gas nya Settingannya Mantap Jadi Mode ini Ringan juga Walaupun Detail nya itu Mantap sekali ya Dan kita akan Berhenti Di depan sana ya Mungkin Dan sebelum Berhenti Kita akan Mengecek Untuk Mode nya ini ya Apakah Sedetail Seperti mode Pada biasanya Karena Mode Mohamed Hasir itu Biasanya Detailnya Sampai Ketulangan Biasanya Ada Sasis nya Kita cek ya Saya Bentar Ini Belum Terlihat Kok susah Agak susah Bentar Kita cari posisi Yang enak dulu Situ ada Mesin Juga ada Tulangan Dari bagasi Sebentar Kita Ubah dulu ya Untuk posisinya Kita Di depan Sana Saja Kita Agak Menengah Oke Mungkin Disini Kita cek Apakah Desis nya Wow Ternyata Ada Tenggak Mantap Ya Disitu Ada Semacam Per Gitu Ternyata Suspensi Gitu Spring Nya Mungkin Wow Ada Disitu Terlihat Yang Berwarna Hitam Itu Wow Di belakangnya Juga Ada Gardanya Juga Mantap Ini Pokoknya Dan Bila Kalian Berminat Dengan Mod Serta Liefer Silahkan Cek Link Yang Ada Deskripsi Dan Mungkin Cukup Sikan Video Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Fabrizio Tentang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit 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 Buzit